Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku seiman rahimahumullah Saya akan mengajak sahabatku semuanya Untuk memahami dari salah satu dasar mengapa surat yasin dikatakan kolbul Qur'an Biyahu Rasulullah Muhammad SAW dalam mukaddimah Tafsir yasin bersabda Innalikuni syai'in kolban wa kolbul Qur'an yasin Wa mangkura'aha kata babau lawkira adal Qur'an ngasyara marwatin Dalam hadis ini Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan Bahwa sesungguhnya di setiap sesuatu itu ada anggota intinya Dan anggota inti Al-Quran adalah surat yasin Dan barang siapa membaca surat yasin Allah mencatat baginya Sepadan dengan menghatamkan Al-Quran sepuluh kali Dauh Rasulullah Muhammad SAW ini Berdasarkan asbabun nuzul al surat yasin diturunkan oleh Allah Sebabnya di dalam surat Al-Quran khususnya ayat yang kedua Allah memberikan kesaksian secara langsung Akan diutusnya atau diangkatnya Rasulullah Muhammad SAW menjadi utusan Allah SWT Yaitu Wal-Quranil Hakim innakala minal mursalin Saudaraku sahabat seiman minrohimakumullah Dalam keterangan hadis yang lain Rasulullah menjelaskan Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan Bahwasannya surat yasin dan surat toha itu Telah diperdengarkan oleh Allah SWT Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 2000 tahun sebelumnya Maka ketika kedua surat toha dan yasin ini Diperdengarkan malaikat yang mendengarkan sama berkomentar Sungguh beruntung bagi umat Nabi Muhammad SAW Yang telah dikasih dua surat ini Ayat berikutnya Hadis berikutnya Maka sungguh beruntung bagi orang yang mampu Atau bisa menghafal surat yasin dan surat toha Dan sungguh beruntung Lisan-lisan yang bisa membaca kedua surat ini Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan Besok di dalam surga Seluruh ahli surga itu Tidak ada bacaan yang mereka baca di dalam surga Kecuali satu surat toha Dua surat yasin Tiga surat rohman Sahabatku seiman Yang dimuliakan Allah SWT Hadis-hadis Rasulullah ini Menganjurkan Memberikan motivasi kepada kita Mari kita rutinkan khususnya Membaca Al-Quran khusus lagi kepada surat yasin Karena keistimewaan-keistimewaan Allah Sangat banyak Terutama di dalam Fadilah atau karumahnya Mau membaca surat yasin Dalam Penjelasan Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang lain Beliau bersabda Ayyumma muslimin wa muslimatin Kuri'a indahuma surat yasin Wahuma fi sakaratil maut Nazal alihima biadadikuli harfin Masyaratu amlatin al-hadis Rasulullah bersabda Dimana Ada Orang muslim Laki-laki dan perempuan Dalam kondisi Akan menghadapi ajal Atau sakaratil maut Kemudian dibacakan surat yasin Maka Allah memerintahkan Dari setiap huruf surat yasin Yang dibaca Sepuluh malaikat Bayangkan Kalau kita hitung Berapa jumlah huruf Yang ada dalam surat yasin Itu sesuai dengan malaikat Yang diutus Allah Untuk mendekat Dan ikut membantu Akan kekuatan Membanting keimanan Seseorang yang mau meninggal dunia Dalam seterusnya hadis Ya kumuna bayina aidihima Sufufan yusalluna alaihima Wayastawfirulahumma Wayashahaduna aguslahumma Diteruskan Tugas malaikat Yang diutus oleh Allah Untuk mendekat Menemani orang yang Mau meninggal dunia itu Satu Mereka disuruh berbaris Mendekat kepada orang yang Mau meninggal dunia tersebut Untuk memintakan rahmat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Wayastawfirulahumma Dan juga mereka Diberintahkan oleh Allah Untuk memintakan ampun Dari dosa-dosa yang Diminiki Bagi orang yang Mau meninggal dunia tersebut Kemudian Wayashahaduhus Lahumma Dan diberintahkan Allah Untuk siap menjadi saksi Akan ketika mayat tersebut Dimandikan Wayat tabi'una Jazatahumma Dan mereka juga Diberintahkan oleh Allah Untuk mengiringi jenazah tersebut Sampai di pemakaman Bahkan tidak sampai disitu Seluruh malaikat yang Diberintah Allah Akan atas dasar Orang yang mau meninggal dunia tersebut Dibajakan yasin Ia ditugaskan oleh Allah Untuk menemani Dia di alam kubur Tentunya Dari segala apa yang Ia alami di alam kubur Selalu dan terus menerus Didampingi Dan dijadikan teman sejati Dari seluruh malaikat Yang ada yang diberintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kehibatan surat yasin Dalam hadis Rasulillah yang lain Dia menjelaskan Perbanyaklah membaca Surat ini Dalam arti surat yasin Karena di dalam surat yasin itu Banyak sekali Kekhususan Kemuliaan Keistimewaan Yang disediakan Atau dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya Diceritakan dalam Syarah hadis ini Contoh Jika seseorang Dalam kondisi Kelaparan Dengan niat ikhlas Tidak ada yang dimakan Dengan niat ikhlas Meminta kepada Allah Dengan membaca Surat yasin Dengan tujuan Allah Memberikan Biar kelaparannya Bisa kenyang Secara otomatis Ini Dengan fadilah Atau karumah Surat yasin Bisa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara fadilahnya Jikalah Surat yasin dibaca Oleh orang yang punya Rasa takut Bisa jadi orang yang punya Takut berlebihan Dalam kondisi Ia Mengalami sesuatu Kekhawatiran Yang amat sangat Dengan ia Mau membaca yasin Dengan tujuan Allah menghilangkan Rasa takutnya Maka Dari ini Termasuk fadilahnya Surat yasin Misjaya Ketakutannya Kekhawatirannya Akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis terakhirnya Dijelaskan Jikalah orang Mau membaca Surat yasin Di bagi hari Maka Jaminan dari Allah Ia akan Diamankan Sampai pada Waktu suri hari Dalam hadis yang lain Jikalah Seseorang Mau membaca Surat yasin Di suri hari Maka Misjaya Allah Akan memberikan Jaminan Keamanan Atau keselamatannya Sampai pada Waktu subuh Di dalam terusnya Ini kehebatan Surat yasin Sesuai dengan Kondisi zaman sekarang Ada wabah Yang tidak hanya Dilingkungan kita Mengkhawatirkan Dilingkungan kita Menjadikan beban Dalam kita bergerak Sesuai dengan Aktifitas sebelum Adanya wabah ini Ternyata termasuk Kehebatan surat yasin Di sini Dijelaskan dalam Sarah-sarah hadis Rasulullah Tentang fadilahnya Fi'ayi baledatin Dimana ada Suatu wilayah Ada suatu negara Ada suatu pulau Yang disitu Sedang terjangkit Ujian Musibah Adanya Terjadi Kurang makan Adanya terjadi Penyakit yang ganas Maka disini Allah Rafa'Allah Dengan mau membaca Surat yasin Misalnya Allah akan mengangkat Itu semua Baik bala Wabak Taukun Maru Maru Dan sebagainya Maka Kita sebagai orang Yang beriman Sahabatku Kita Dengan fadilah Surat yasin Ini sebagai Pemuat hati kita Sebagai penguat Keimanan kita Dengan niat Dan meminta Kepada Allah Semoga Allah Menyelamatkan Keluarga kita Negara kita Masyarakat kita Dari wabah ini Bisa dengan diwasilai Kita merutinkan Dengan membaca Surat yasin Dalam hadis Yang lain disebutkan Ida kuriat Suratu yasin Al hadis Ketika surat yasin Itu dibaca Yang dibacakan Dengan dihidiyahkan Kepada Salah satu Ahli kubur Ida Kana Min ahlil azam Khufifat Al azam Ketika orang Yang ada Di alam kubur Yang kita bacakan Surat yasin tersebut Dalam Saat-saat Menerima Siksa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Khufifat Misalnya Siksa Alam kubur Itu Akan diberingankan Uli Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita mau berhitung Semakin banyak Semakin sering Kita bacakan Keluarga kita Yang ada Di alam kubur Misalnya Jikalah Dalam saat-saat Kita bacakan Ahli kubur Kita sedang Menerima Siksa Siksa Akan semakin Dingan Semakin dingan Akan semakin Bahkan Suatu saat Nanti Tidak akan Menerima Siksa Di alam kubur Akan diganti Oleh Allah Dengan Nikmat Kubur Karena dalam Hadis berikutnya Ingkana Min ahli Ni'mah Jikalah Orang Yang kita Bacakan Dari keluarga Kita Yang ada Di alam kubur Itu Saat-saatnya Sedang menerima Nikmat Alam kubur Maka Akan ditambah Akan dilipat Gandakan Nikmat Alam kuburnya Oleh Allah Subhanahu Wacara Dalam Keterangan Hadis yang lain Ada sesuatu Yang harus Menjadi Perhatian Kita semua Jika Di antara Salah satu Keluarga Kita Akan mati Dalam arti Dalam kondisi Sakit Yang amat Kritis Disitu Diceritakan Ada Setan Yang Begitu Setan Itu Mencari Beribu Cara Untuk Menyesua Kesatkan Dari Keimanan Orang Yang Mau Meninggal Dunia Gitu Dalam Subha Hadis Digambarkan Maka Datanglah Setan Dengan Berwajah Ibunya Di sebelah Kanannya Dengan Alasan Wahai Anakku Mulai Dari Sejak Kecil Engkau Saya Ada Dalam Kandunganku Habis Melahirkan Sebegitu Banyak Cerih Payah Atau Pengerubananku Sampai Engkau Besar Tidak Lepas Dari Pengerubananku Oleh karena itu Saat ini Engkau Mau Meninggal Dunia Bukan Allah Yang Harus Engkau Yakini Kau Imani Tapi Aku Sebagai Ibumu Karena Besarnya Jasaku Semasa Kehidupan Ketika Ketika Mayit Itu Mempunyai Keimanan Yang Kuat Karena Didukung Dengan Keluarganya Mau Membacakan Surat Yasin Ini Saya Dengan Suara Tegas Mayit Tersebut Hatinya Beruntak Dan Menjawab Bukan Engkau Yang Layak Saya Imani Bukan Engkau Yang Bisa Menyelamatkanku Tapi Allah Yang Saya Percaya Dan Saya Imani Ketika Mentah Dengan Gudaan Tersebut Datanglah Mencarakan Akan Sebesar Apa Jasanya Mencarikan Ekonomi Mencarikan Kebutuhan Mulai Dari Sejak Kecil Sampai Ia Dewasa Ia Dibujuk Wahai Syaitan Sudah Selayanya Engkau Harus Yakin Dan Iman Kepadaku Iman Hanya Kepadaku Bukan Kepada Allah Karena Besarnya Jasaku Mulai Dari Engkau Masih Dalam Kandungan Ibumu Sama Engkau Sampai Sebeginya Karena Kalau Orang Yang Dalam Kondisi Dibujuk Syaitan Tersebut Punya Iman Yang Buat Iman Yang Kuat Yang Buat Biasa Karena Didukung Dengan Doa Dan Bacaan Surat Yasin Dari Keluarganya Saya Dengan Tekas Orang Tersebut Menolak Bukan Engkau Selayaknya Yang Aku Imani Yang Aku Percayai Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sahabat Kusai Iman Sangat Pentingnya Kita Ketika Diantara Salah Satu Keluarga Kita Mau Meninggal Dunia Dalam Kondisi Sakit Yang Amat Kritis Untuk Membantu Bukan Hanya Ditangisi Bukan Hanya Kita Terlena Dengan Susahnya Mau Ditinggal Keluarga Kita Tapi Mereka Sangat Butuh Bantuan Kita Diantaranya Bisa Dengan Kita Membajakan Keluarga Kita Yang Meninggal Dunia Dengan Membaca Surat Yasin Pesan Saja Dan Ajakan Saya Monggo Kita Rutinkan Kita Istikomahkan Dalam Waktu Sehari Semalam Untuk Selalu Dan Terus Menerus Tidak Jauh Kita Baca Surat Yasin Semoga Dengan Sekilas Adanya Dasar Hadis Rasulullah Menjadi Motivasi Kita Bersama Yasin Itu Sangat Harus Kita Sering Baca Karena Sebegitu Istimewanya Allah Memberikan Keistimewaan Keistimewaan Dalam Surat Yasin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.